Terima kasih Saudara Ahli. Kemudian berlanjut, Saudara Ahli, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 1 Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mohon izin kami bacakan. Kemudian secara umum, secara lebih lanjut, di Pasal 24-nya Undang-Undang 45, mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Yang mana isinya adalah kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ruang lingkupnya secara spesifik diatur di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang mana di dalamnya ada lingkup peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Untuk yang tadi Saudara jelaskan, hukum pidana dan hukum acara pidana masuk ke ruang lingkup yang mana? Apakah peradilan umum, apakah peradilan tata usaha negara, ataukah peradilan agama, ataukah bisa saling mencampuri antara satu peradilan dengan peradilan lainnya? Mohon izin. Mohon izin yang mulia, kalau hukum pidana itu bisa di peradilan umum dan juga si peradilan militer juga ada pidananya. Demikian yang mulia jawabannya. Baik, terima kasih. Berarti tadi Saudara sudah menyampaikan bahwa berbicara tentang hukum pidana adalah esensinya mengatur tentang hal-hal yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Bagaimana pada akhirnya seseorang itu kemudian bisa diadili? Maksud saya, siapa yang berhak mengadili? Kita dikenal di dalam sistem peradilan pidana kita, ada yang namanya polri sebagai penyidik, ada yang namanya kejaksaan sebagai penuntut umum, ada yang namanya lembaga peradilan itu dengan putusannya mengadili. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Ahli adalah apakah kewenangan untuk memutus seseorang itu terbukti dan bersalah itu letaknya di mana? Apakah di penyidik? Apakah di penuntut umum? Ataukah di pengadilan? Demikian Saudara Ahli. Mohon ingin yang mulia, saya kira yang jelas pertama tidak di lembaga peradilan begitu yang mulia. Jadi itu nanti di peradilan umum menyangkut berkaitan dengan perkara pokoknya. Nah, saya kira saya hadir dalam kesempatan di forum yang mulia ini. Ini adalah untuk memberikan satu penjelasan bahwa lembaga peradilan itu, lembaga peradilan itu hanya berkaitan dengan tiga obyek yang tadi sudah saya jelaskan di dalam pasal 77 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira fokus ke sana. Barangkali demikian yang mulia. Silahkan pertanyaannya fokus pada peradilan ya. Baik, kami langsung fokus. Berarti di dalam hal ini kita berbicara pra-peradilan. Tadi Saudara sudah menyampaikan tentang formil dan material, berarti di pra-peradilan ini terkait dengan formil. Saudara ahli, perlu diketahui dari kemarin tanggal 1 kita sudah beracara. Mulai dari pembacaan permohonan, jawaban, replik-duplik, dan kemarin kita melaksanakan pembuktian. Saudara kemudian menyampaikan bahwa pra-peradilan itu menguji terkait dengan aspek formil. Kemarin dihadirkan saksi-saksi. Dihadirkan saksi-saksi yang kalau misalkan kita cek satu persatu, kemarin kita sampaikan, itu kesemuanya rata-rata adalah saksi yang sifatnya material. Mohon izin secara ringkas kami izin bertanya untuk menanyakan pendapat daripada Saudara ahli. Saudara ahli, yang pertama... Keberatan yang mulia. Yang diajukan ke persidangan pra-peradilan, apakah menilai aspek formil saja atau juga material? Formil yang mulia. Udah itu, yang lain pertanyaan yang lain. Baik. Sementara cukup yang mulia. Terima kasih.